Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau saya memang menjual bangkai pasti saya sudah di penjara dan tidaklah diberi bantuan saya hanya melakukan kesalahan tidak menjaga kebersihan lingkungan sehingga mungkin kurang dalam pengolahan sehingga sati saya sedikit kurang higienis atau kurang bersih tapi sekali lagi saya terangkan kami tidak menggunakan bangkai atau ayam tiran seperti yang dikomen oleh para media karena kami pun sudah klarifikasi video sudah dibuat dan langsung diwancari kepada ayam menjual ayam juga dikenayung dan sekali lagi kami minta maaf kepada tetangga kami kalau terganggu dikesebabkan karena kami tidak pinter mengelola limbahnya yang mengganggu masyarakat dan kami akan memperbaikinya dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh